Intro Dalam rangka mengamalkan Tridharma Pergeruan Tinggi, mahasiswa Universitas Palangkaraya melaksanakan kuliah kerja nyata tematik mandiri atau KKNTM dengan tujuan agar mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu yang sudah mereka dapat di bangku kuliah. Dalam melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata, tematik mandiri ini dibagi menjadi 47 kelompok yang ditempatkan di 4 kabupaten di antaranya Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, Kuala Kapuas, dan Gunung Mas. Salah satunya adalah kelompok 14 yang ditempatkan di Desa Tumbang Empas, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas. Ada pun program kerja dari kelompok 14 ini adalah Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19, Pengembangan Ketahanan Pangan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan dan Pengembangan Pemerintahan Desa. Keempat program kerja tersebut merupakan program kerja yang sudah disetujui oleh aparatur desa. Dari delapan program kerja pihak lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Guna mencegah penyebaran COVID-19 di desa tersebut, kelompok 14 KKNTM terlebih dahulu melakukan pembuatan beberapa tempat cuci tangan, karena di desa Tumbang Empas sendiri masih sangat minim disediakan tempat cuci tangan. Tidak hanya itu, penyemprotan desinfektan juga dilakukan di tempat yang dianggap ramai seperti pasar, tempat ibadah, posyandu, balai desa, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga dan mematuhi 4M, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Beni Rianto selaku Kepala Desa Tumbang Empas sangat mengapresiasi kegiatan mahasiswa yang melakukan KKN. Teman diri di desanya dan masyarakatnya pun mendukung penuh program kerja yang dijalankan dengan tujuan agar desa-desa yang posisi sulit dijangkau seperti Desa Tumbang Empas dapat diberikan pengembangan melalui program kerja yang dijalankan. Dari Kota Palangkaraya, Muhammad Nur melaporkan. Terima kasih telah menonton!